melihat dinamika politik yang terjadi saat ini bisa dikatakan jalan bagi Anies untuk terpilih jadi presiden sangatlah terjal penyebab bukan dari pihak luar tapi dari Anies sendiri dan dari internal koalisi perubahan apakah ini akhir dari ambisi koalisi Aniesnya Pres? itu piagam kan kawupun ceramah di AHMI dapat piagam kau piagam itu kapan aja bisa mana ada itu gak ada realisasinya saya sampai segini konsisten saya tidak yakin bahwa piagam itu secara sungguh-sungguh untuk mencapreskan Anies kemudian apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies makin gak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya bingung sendiri dia sendiri masih bingung saya cawapres apa gak sih terus disuruh lagi menentukan cawapres makin bingung lagi Ban Nasdem tidak mungkin mempertahankan Anies Baswedan ketika kebuntuan penentuan cawapresnya masih saja terus terjadi jadi kemungkinan nanti Nasdem akan keluar dan mencari koalisi baru dan yang paling mungkin adalah berkoalisi dengan partai geribu nah mengapa saya katakan demikian karena sepertinya PDIP dan Presiden Jokowi sendiri telah dibuat kecewa besar atas keputusan Surya Paloh yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024 faktor lain yang membuat nama Anies Baswedan di survei-survei itu terus anjlok selain dari panggungnya di Jakarta hilang adalah karena sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ketiga partai pendukung yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat dari tiga partai ini cuma Nasdem partai yang bermodal sedangkan PKS dan Demokrat sedang megap-megap nafasnya akibat 10 tahun jadi oposisi Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniaku di channel TV Jurnal Nasib Anies terlihat sangat memprihatinkan elektabilitas terjun bebas, auto gagal nyapres ditulis oleh teman redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber Pegiat media sosial Yusuf Dundung mengungkapkan bahwa nasib bagai capres kualisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan mendekati pendaftaran capres dan capres pada Oktober 2023 semakin suram hal ini disampaikan Yusuf Dundung berdasarkan pengamatannya menurutnya nasib Anies Baswedan capres yang diusung Nasdem terlihat sangat memprihatinkan pasannya selain elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan publik juga mempertanyakan mantan gubernur DKI Jakarta itu bisa menjubil peras 2024 sebagai capres atau tidak ia menilai publik meragukan Anies pisah nyapres namun ternyata keraguan ini tidak hanya berasal dari pihak luar bahkan kualisi perubahan yang mengusungnya juga mulai ragu apalagi diketahui politikus eks partai Nasdem Zulfan Lidan juga mengungkapkan hal yang sabah yang dimasih ragu Anies Baswedan akan resmi menjadi calon presiden di Pilpres 2024 dia menilai sampai saat ini belum ada progres soal deklarasi resmi Anies dan calon wakil presidennya Zulfan pun meragukan soal penetapan Jawa Pres menjadi otoritas dari Anies Zulfan menilai ada kebingungan Anies untuk menentukan Jawa Presnya ya memang kualisi ini semakin tak jelas makanya Nasdem mulai mencium bau tak sedap dan mulai mencari rencana cadangan artinya ada kemungkinan kualisi ini batal bahkan bubat dengan tidak baik-baik mereka pun bersiap menjalin komunikasi di luar Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera artinya Anies juga semakin terajam jika kualisi perubahan gagal maka Anies hampir dipastikan tak akan bisa nyapres kenapa demikian? karena ketidaksolitan kualisi perubahan dan juga rendahnya hasil survei Anies makanya kalian pasti pernah baca isu-isu di mana Anies bisa saja gagal nyapres kemungkinan itu makin terbuka lebar ketika Nasdem mulai nyerah dan mencari peluang lain di luar kualisi elektabilitas Anies di beberapa lembaga survei bahkan bisa dibilang sebuah survei selalu berada di bawah ganjar dan perabok Anies selalu menempati urutan ketiga bahkan perbedaan angka dengan ganjar dan Prabowo selalu jauh signifikan terlebih Anies sudah pergi kemana-mana dalam rangka menggelar kampanye tidak resmi termasuk basis masa Prabowo pada Pilpres 2019 lalu seperti Jabar, Sumbar, NTP, dan Aja sudah didatanginya yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk merebut basis masa ketum Gerindra itu tapi tetap saja elektabilitasnya tetap saja stagnan namun konyolnya relawan Anies justru yakin bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran, Pilpres belum dimulai aja mereka sudah pada halu parah dan hampir ah sudah lah yakin bisa menang satu putaran, turunkan dulu deh ekspektasinya yakin bisa lolos di putaran pertama kalau tidak sesuai harapan, ujung-ujungnya pakai jurus pamukas yaitu kecurangan yang masif, bombastis, dan fantastis lalu ngomel-ngomel teriakannya kecurangan yang bisa kalahkan Anies Anies DJK sehingga dikalahkan dengan segala cara gitu terus berulang-ulang sampai kiamat Kubu Anies ini dari dulu selalu merasa sudah menang tidak akan bisa kalah hidup dalam mimpi yang keterlaluan parahnya dikasih angka lewat survei mereka malah memilih pakai feeling angka dalam statistik di survei itu ada metodologi ilmiahnya dan bisa dicelaskan bukan pakai feeling dan keyakinan yang membapi buta mereka tanya rakyat rakyat yakin dengan Anies rakyat yang mana dulu nih kubu lain juga bisa mengklaim hal yang sama mimpi dan cita-cita itu bagus tapi kadang harus pakai logika dan rasionalitas mau menghibur dirinya bilang aja gitu jangan bilang yakin bahkan bisa menang satu putaran hal semacam inilah yang membuat Anies justru semakin memprihatinkan dan terancam gagalnya pras jadi bagaimana menurut anda? apa yang dilakukan Anies untuk menjadi penguasa menjadi masalah tersendiri? karena sering membuat konflik bahkan Fahri Hamzah sampai turun tangan menampar moga Anies Nah saya kan punya kritik kepada Anies Baswedan dan Nasdem karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir yang membuat bisa membuat pertengkaran itu semakin meruncing secara tidak rasional sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting tapi perasaan yang dianggap penting nah kalau kita mengentertain perasaan itu tidak pernah kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik makanya sebaiknya ini waktunya move on ya kan kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah itu platformnya Partai Glora membangun kekuatan tengah punya mimpi baru Indonesia sebagai super power dunia dalam situasi polarisasi yang sangat tajam sekarang ini siapapun tidak bisa main abu-abu hitam ya hitam, putih ya putih Nasdem mencoba bermain di area abu-abu dengan semangat yang oke sih tapi salah yaitu mencoba meminimalkan polarisasi dengan berada di tengah antara para pemilih yang pro NKRI dan pemilih yang ingin menjadikan negara ini negara agama apalagi Nasdem dulu sudah dianggap musuh besar kelompok politik identitas itu dan tiba-tiba mencoba berteman dengan mereka jelas Nasdem akan dicurigai sebagai kuda Troya yang akan merusak kelompok politik identitas yang sekarang semakin lama ini semakin melemah Nasdem serba salah jadinya kesini dimusuhi, kesana gak diterima ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya secara survei ternyata malah semakin turun di semua lembaga survei suara Nasdem itu konsisten konsisten turun apalah artinya menang jadi capres atau cowapres tapi di Senayan suaranya gak ada mereka gak mau, semua partai berpikir seperti itu termasuk Nasdem sendiri tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya ke depan tahun 2024 nanti sehingga kita belajar dari kejadian ini bahwa dalam politik sebuah pilihan sebuah jalan yang kita pilih harus konsisten jelas, tegak, lurus dan tidak bermain dua kaki karena tidak semua pihak mampu untuk bermain dua kaki Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel TV Jurnal Telah, Fahri Hamzah tampar muka Anies Baswedan sebut Anies picu pertengkaran dulu saling dukung, kini saling serah ditulis oleh teman redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengkritik bakat calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan Anies disebutnya terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik masanya Anies dianggap tak kedepankan politik gagasan justru malah mengedepankan politik perasaan yang membuat pertengkaran semakin merunci secara tidak rasional sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting tapi perasaan yang dianggap lebih penting hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset digital kelora pertama ya yang memotret gagasan tiga bakat calon presiden dalam acara Rakenas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia atau APEXI yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12-14 Juli 2023 lalu Fahri menilai jika masih ada baca pres yang masih mengandalkan politik perasaan maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik menurutnya dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini maka membuat Indonesia kuat di masa akan datang karena semuanya bersatu membangun Indonesia lebih lanjut Fahri justru mengklaim dari ketiga baca pres kekinian yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Sobyato bukan Ganjar Pranowo atau Adis Pasvera apalagi kata dia sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan kabinet Indonesia Maju yang mendapatkan rekonsiliasi nasional sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tentu saja apa yang disampaikan Fahri Hamzah jadi tamparan telak bagi Adis Pasvera padahal dulu Fahri ini pendukung Adis berat tapi sekarang malah saling serang memang tidak ada kinerja yang diperlahatkan oleh Adis Pasvera hanya bisa membuat kegaduhan untuk menaikkan citranya saja bisa dibilang Adis ini bagaikan politisi kutu loncat yang akan menuju ke arah manapun asalkan ada keuntungan politik untuk dirinya ya, sejak namanya mulai diperhitungkan dalam ganja politik setidaknya di Jakarta pada Pilgub DKI 2017 kemarin sosok Adis Pasvera ini memang ngeselin awalnya memang beliau terlihat saleh caka bicara dan bisa diangkap pintar karena mungkin waktu itu publik terkesima oleh kemampuan olah katanya namun tetapi semakin kesini kapasitas orang ini sekaligus tabiatnya semakin terbuka bahkan sudah menjadi rahasia umum ternyata gak seperti yang orang kira saat ada partai sembrono yang berbaik hati mau mengusungnya sebagai bakat capres 2024 pun sosok Adis Pasvera juga dirasa bikin risih karena banyak maunya juga kayak anak ABK yang kemudian sehingga gampang berubah maunya secara posisi sebenarnya jika dibandingkan Prabowo Subianto apalagi dibandingkan dengan Kejar Pranowo yang paling lembah Yakubo Adis ini termasuk koalisi Nastem, BKS, dan Demokrat yang diprediksi akan bubar jalan kecuali mereka menemukan kesepakatan yang bisa menengahi semua konflik kepentingan yang ada cuma yaitu ego siapa mau dikorbankan karena masing-masing pihak seperti keras kepala dan ingin memaksakan kehendak kepada yang lain termasuk juga Adis yang bisa dibilang bahan apungut yang bisa dimanfaatkan oleh koalisi partai demi kepentingan mereka kalau misalnya beneran maju pada Pilpres 2024 dan itu pun menang nah, selain itu Adis juga suka menjual janji manis yang lebih mudah diucapkan dan lebih murah ongkosnya yang kalau nantinya tidak bisa ditepati cukup dengan alasan manis yang diputar ke sana kemarin sampai masyarakat bingung dan bosan jadi fokusannya saat ini adalah menjaga citra politiknya agar jangan sampai rusak dan ternoda sudah politik masa lalu harus dipersihkan dengan segera sebelum ketahuan banyak orang meskipun harus memicu pertengkaran antar publik jadi, bagaimana menurut Anda?